Lupa namanya istilahnya itu dalam jadi ilmu supaya orang itu supaya tangguh mental Nah disitu itu ada eksperimen dari dua kelas, satu kelas ini dikasih tugas Setelah dia nilainya besar dia bilang kalian itu cerdas Sedangkan yang satu ini dikasih tugas ketika dia mengejarkan hasilnya kecil kamu sudah bekerja kelas Semakin bekerja kelas nilai kamu semakin banyak Ternyata selama 40 tahun yang cerdas ini pas dapat soal yang susah dia gak belajar Ini soalnya terlalu sulit Jadi dia cerdas kena doktrin Sedangkan yang ini kamu sepuluh tujah keras, kamu sepuluh tujah keras Dan di dalam agama kita ini kan gak ada orang yang lahir kamu langsung cerdas Ada proses ya Jadi kita harus melawan tahayu-tahayu itu Kayak kamu anak kiai nanti kamu bawa barakat Itu gak bisa Gak bisa, kita harus membantai itu Kalau kamu pengen selamat ya kamu harus ikut kebaikan orang tua kamu Bukan karena keberuntungan kamu lahir jadi bapak Nah lahir karena bapak kamu kiai Sama dengan Nabi Noah, kapan itu? Iya betul, buktinya anaknya Nabi aja kayak gitu ya Istri Nabi juga kayak gitu juga Oke baik, setuju memang dan ini cuma memang tadi untuk menjawab dari berbagai pemahaman yang ada di masyarakat Dan itu masih banyak sekali sampai tadi hari, kemudian juga bulan, kemudian juga tahun sampai jam itu masih banyak terjadi Dan itu memang eksperimen atau mungkin pengalaman, experiences dari orang-orang yang terdahulu yang mungkin sampai sekarang Makanya kalau apalagi zaman dulu ya Ya mamanya gak boleh duduk di depan pintu gitu ya Ngejahit gak boleh malam-malam gitu ya, nyapu juga gak boleh malam-malam gitu kan ya Ya gak ada, memang itu irasional gitu ya, gak bisa dibuktikan gitu Saya nambahin sedikit Pak ya, soal gerhana itu Pak Kok gerhana? Itu kan waktu Nabi SAW, ananya Ibrahim itu Iya betul Itu Nabi itu khutbah, dan dia mematahkan pahayul itu Iya betul, betul Inilah syamsa wal qamar ayatani min ayatillah Inilah tas judulil qamar, walak tas judulil syamsi walqamar was judulillah Jadi dia itu bukan terjadi gerhana li mauti ahadikum maul li Betul, betul Inilah dan tinggi, jadi jangan dikaitkan ini meninggalnya anak-anak Nabi itu alam jadi bersediri Oh iya jadi itu, bersediri, betul, betul Jadi itu oleh Islam dihabiskan itu Sehingga ilmu-ilmu yang nujum itu dihabiskan Justru kamu pelajari kenapa matahari ini diciptakan Allah Kenapa dia bisa bersatu, matahari ini Orang belajar umum astronomi dan sebagusnya Jadi Islam malah membangkitkan kita untuk berpikir rasional Tadi apa? Empiris Empiris, logis, istematis, ideologis Oke terima kasih, ya saya setuju memang itu Artinya dalam konteks tadi mendapatkan kebenaran Itu memang di masyarakat itu banyak sekali gitu ya Nah dalam Islam dia disaring Makanya tajribinya Kalau dalam Islam itu adalah ilmu-ilmu yang sifatnya itu dia eksak dan juga kealaman Jadi bukan yang sifatnya ilahiyah Bukan yang sifatnya itu tadi tentang takdir, tentang keiman dan sebagainya, bukan Tapi lebih kepada ilmu eksak atau ilmu alam lah lebih tepatnya gitu ya Sedangkan nanti Burhani dengan Bayani itu adalah ilmu yang bersumber dari nas, wahyu ya Kemudian kalau yang intuitif Irvani ini biasanya Lahir dari ilmu-ilmu yang sifatnya itu mungkin tidak terdeteksi oleh ilmu pengetahuan Tetapi dia adalah sebuah hikmah atau bisa juga nyebutnya dengan istilah karomah Ya kan ya, karomah Jadi kalau kita semakin baik hatinya Insya Allah lebih ikhlas, lebih ini Kita akan mendapatkan banyak sekali keajaiban Gitu ya Oke, jelas ya Ada pertanyaan lagi? Silahkan Waduh saya gak takut nih Ditanya bahasa kansal seles Betul Betul Pertanyaan besar mungkin ini pertanyaan lama dari lawan Tapi penting, betul 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 iya betul penting memperkesambungannya betul betul asap Keturunan siapa? Nah ini teori-teori seperti ini memang harus Apa yang menjelaskan ini Seperti apa? Karena kadang-kadang akal yang Ketika Teori Yusafat mengajarkan Bahwa kita ini hanya berbicara yang ada Yang sifatnya Transcendence itu memang Berbatasan dan Betul, betul Betul Yang kelihatan ya, ada ya Ya, dilahirkan Atau ada dengan Ya langsung jadi gitu ya Karena proses di dalam atas diri Dalam penciptaan manusia itu kan Terutama dari Seri Paketanah ya Ya betul, anak ada Makanan yang kalau disasukan Kejalanan biologis Ketika kita membuat makanan dalam Kejalanan Asalnya gitu ya Betul Saripatinya Itu pun rebutan juga ya Banyak banget Terus cita-cita Oke, baik-baik Ya, keren sekali nih Pertanyaan tadi Makanya tadi suruh maju ke depan Harusnya nih Jadi bisa menjelaskan Sebenarnya Kalau sampai ke Sampai ke jawaban Itu mudah saja Kalau perspektif saya Menurut saya mudah gitu ya Tetapi Materi kita memang lebih Mengarah kepada Justru proses itu Jadi nanti kalau jawaban Bahwa Nabi Adam Mungkin apakah tercipta Dengan seperti Apa adanya Tanpa orang tua Atau mungkin Dilahirkan Itu nanti adalah produk Dan produk itu adalah Produk pemikiran Istilah lain untuk produk Pemikiran itu adalah Teori Sehingga Satu teori Teori Masih ingat kemarin Urutan dari sebuah ilmu pengetahuan Teori itu adalah Kebenaran Yang dibuktikan Secara Ilmiah Ya, ilmiah Kemudian alamiah Dan juga Harusnya ilahiyah Tapi ada satu masa Dimana teori tadi itu Sudah usah Karena mungkin Dikalahkan dengan teori Yang baru Yang lebih benar Gitu ya Jadi sebenarnya cukup banyak Buku membahas tentang Apakah Nabi Adam itu Istilahnya itu Dilahirkan atau tidak Simpelnya ya Jadi apakah Nabi Adam Dilahirkan atau tidak Termasuk juga Hawa itu Ya, Siti Hawa Apakah Beliau itu diciptakan dari Apa namanya Tulang rusuk Gitu ya Tulang rusuk yang mana Katanya yang bekok Sebelum mana ya Ada tulang Tulang rusuk Bekok semuanya Ada yang lukusnya ya Nah, itu juga Sebuah teori Jawabannya Sebelum sampai kejawaban Sebenarnya Berbicara tentang Dua Cara Dalam Memperoleh Kebenaran Ya Kalau Kebenaran Dalam perspektif Agama Itu sudah jelas Yaitu Wahyu Ya Di wahyu Jelas sekali Clear Bahwasannya Nabi Adam itu adalah Manusia pertama Ini teori Bukan ayat Al-Quran Tapi teori dari Interpretasinya Ya Sehingga kemudian Jawaban pertama Dalam konteks Kebenaran Wahyu Kebenaran agama Itu Nabi Adam adalah Isma Bahwa memang Tidak dilahirkan Gitu ya Tapi kemudian Kalau kita Luaskan lagi Kita bisa melihat Mengkaji lebih Mendalam Plus Ditambah dengan Teori-teori Tentang Ilmu pengetahuan Ya Terutama tadi Berbagai teori Tentang Ya kalau itu Maksudnya itu ke Antropologi Dengan biologi Gitu ya Jadi melihat Seperti apa Nah itu Tapi memang Dia panjang Ceritanya Sehingga kemudian Ya kebenaran Dalam hal ini Itu diperoleh Pertama Melalui Tadi adalah Bayani Yang hasilnya Jadi kalau gini Jawabannya adalah Dua Kalau kebenaran Yang diperoleh Dari Metodenya Bayani Atau Burhani Itu adalah Nabi Adam itu adalah Memang Tidak Mempunyai Ayah dan Ibu Diciptakan Tanpa adanya Kelahiran Kalau tanpa adanya Kelahiran Otomatis Tidak ada Pusarnya Nah Tapi tidak ada Pusarnya Itu juga ini Apa namanya Lanjutan dari teorinya Penjelasan dari teorinya Karena pusar Nggak ada manfaatnya Kalau mamanya Tidak ada sambungannya Gitu kan ya Nah itu Kebenaran yang pertama Ya walaupun Ini juga bisa Digali kembali Dalam konteks Apa Penafsiran-penafsiran Yang lebih mendalam Ya Ada misalnya Contoh lainnya adalah Surganya Nabi Adam Surganya Nabi Adam Itu apakah Sama dengan Surganya Nanti yang Kita insya Allah Ta'ala akan masuk Atau tidak Saya tanya ke siapa ya Ibu yang ini Sama Sama nggak kira-kira Surganya Surganya Nabi Adam Dengan surganya Nanti Insya Allah kita Ya mungkin ya Mungkin ya Saya tanya ke usaha yang ini Beda Kenapa beda Kalau surganya kita itu Kalau masuk surga Kita itu punya Lahan Berapa hektar gitu ya Punya lahan gitu ya Ada yang di emperan nggak Nggak Oke boleh Satu lah Satu Jadi Walaupun tadi Punya lahan Sebenarnya saya pengen Jawabannya itu adalah Bahwa Satu saja Contohnya Surga nanti Itu ketika orang sudah masuk Itu dia nggak bisa keluar lagi Maksudnya itu nggak bakalan keluar Abadi Sedangkan Nabi Adam Ketika masuk Kemudian Dia ternyata bisa keluar Nah itu Tapi itu baru satu kebenaran Yang perlu nanti dicari Dengan yang lainnya Itu panjang lebar Itu di Bukunya Itu ada juga Kemudian yang tentang Ruh kebenaran juga sama Termasuk disitu sebenarnya Dibahas tentang Penciptaan Adam Walaupun tadi Akhirnya Ijma ulama itu Yang sebaik apa Yang mayoritas Adalah menyatakan Bahwa tadi Nabi Adam itu Tidak Tidak apa namanya Tidak Dilahirkan Ya tetapi Diciptakan Nah Tapi kalau dalam konteks Ilmu pengetahuan Harusnya dilakukan Riset lebih mendalam lagi Tentang menunjukkan Bahwasannya Nabi Adam itu Betul atau tidak Ada riset-riset Yang mendukung itu Gitu ya Jadi Sangat mungkin Untuk dibuat Penelitian lebih mendalam Dalam konteks Ilmu pengetahuan Untuk mendukung Dari kebenaran itu Apakah Jadi Agak-agak sedikit ini Agak-agak apa ya Agak-agak kritis Agak-agak kritis Gitu ya Seperti kemarin Kita tahajud Siang bolong Gitu ya Sholat tubuh Tengah malam Karena konteks Buminya itu Gak tahu ini siang Sekarang siang mau malam Gitu ya Termasuk pagi Apa Abawa dengan atas Kiri dengan kanan Timur dengan barat Gitu Nah Jadi Kalau menurut saya Tadi kebenarannya Memang dari Perspektif Cara Untuk mendapatkan Ilmu pengetahuannya Tinggal dibuktikan Apakah sudah Menemukan DNA Utama Dari manusia Belum lagi Ketika kontroversi Tentang Nabi Adam Itu manusia Pertama Atau bukan Sebelumnya Ada manusia Yang lain Atau tidak Kemudian Nabi Adam Itu tingginya Berapa Tingginya Berapa Nabi Adam Itu ya Ia katanya Berapa 60 Hasta ya Berarti kurang lebih 30 meter Jadi 30 meter itu Kalau mungkin Kalau zamannya Nabi Adam Itu ada Dinosaurus Itu kayak Kucing Dinosaurus Itu kucing Kalau pas Hujan itu Dikira Tsunami Lagi Jadi tinggal Locat Jadi Konteksnya Kalau menurut saya Sebagai Sebuah Ya mungkin Dari ilmu Itu harus Diting 30 meter Kemudian Seperti apa Sebenarnya Masa pada Waktu itu Nah ini Yang memang Tadi Kita menemukan Api yang terakhir Sekali Tentang Kita sebut Dengan Aliran Pemikiran Ilmu Pengetahuan Di dalam Islam Antara Yang Revivalis Dengan Yang Ya mungkin Ke arah Rasionalis Nah Kita ini Sebenarnya Diterakhir Diterakhir Banyak Banget Nah ini Belum Sebelumnya Ini Ada yang The Islamic Trend Dengan Ada yang Scientific Atau Rasional Scientific Ya dalam Islam kita Menemukan Ini Sehingga Tadi Kajian Tentang Nabi Adam Apakah Manusia Pertama Apakah Nabi Adam Itu Dilahirkan Kemudian Bagaimana Surga Bagaimana Konteks Siang Dan Malam Bagaimana Kehidupan Sebelum Manusia Itu Semuanya Dibatalkan Di Indonesia Ini Ada Namanya Itu Pak Agus Mustafa Dia Biasa Cari Pemikiran Agak Agak Beda Gitu Agak Agak Jalan Dan Ini Akarnya Sebenarnya Ini Menjawab Untuk Berbagai Perkembangan Ilmu Pengetahuan Yang Ada Di Barat Islam Berarti Islam Itu Mau Bagaimana Karena Kita Menemukan Misalnya Ini Sebenarnya Tidak Semuanya Dari Kalangan Misalnya Dari Aliran Atau Dari Mohamed Bin Abdul Wahab Dengan Beberapa Aliran Yang Sebenarnya Ada Mereka Memang Sangat Disebutnya Neorevivalis Revivalis Sangat Tekstual Sangat Tekstual Sehingga Kemudian Seperti Itu Kita Bisa Menyalahkan Juga Kemudian Ada Sifatnya Lebih Rasional Sientifik Rasional Sientifik Jadi Dia mencoba Merasionalkan Islam Menghubung Antara Islam Dengan Ilmu Pengetahuan Misalnya Tadi Kalau Nabi Adam Manusia Otomatis Kan Diciptakan Dari Sel Kemudian Terjadinya Pembuahan Dan lain sebagainya Yang Enggak Ini Kalau Orang Dari Ya Enggak Ini kan Memang Sudah 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 Iya, khalifah ya, kenapa khalifah ya? Dan polisi awal ya Iya, pemimpin ya Atau penanggung jawab Kayaknya kita harus buat webinar lagi nih Pak Samsul harus siap-siap nih Ada yang berani ngelawankan Samsul? Enggak ada Tapi harusnya bagus Kayaknya mungkin siapa? Kayaknya saya siap deh Tapi lebih ilmiah dan nanti bisa dibawakan gitu Tapi nanti kita akan Tadi yang mungkin kan memang epistemologi Walaupun tadi sebenarnya memang Yang tadi itu adalah hasil Sekali lagi ya Hasil dari sebuah teori Sehingga bisa jadi hasilnya salah Karena teorinya salah Atau hasilnya salah teorinya itu benar Atau perspektif cara, metode yang digunakan itu berbeda Tadi orang rasional Ini misalnya siapa? Mulai dari Hamid Abu Zaid Kemudian Syed Rusein Nasar Kemudian juga Sahrul Kemudian juga Muhammad Abduh sendiri Sebagai guru dari Rasit Rito Ketika beliau mengatakan atau menaksirkan ayat tentang Nabi Musa Kita tahu ya kisahnya Nabi Musa Jadi kisah Nabi Musa itu ketika sudah sampai di tepi sungai Kemudian tongkatnya itu dipukulkan Ternyata bukan dipukulkan membelah Tapi waktu itu menurut ini Jadi musim dingin Sehingga kemudian sungainya itu beku Jadi Nabi Musa itu suruh ngetok-ngetok Ngetok-ngetok ini esnya ya Ini keras sedikit Kisah sedikit Keras sedikit Nah seperti itu Jadi saking rasionalnya Karena nggak mau ke sungai itu terbelah gitu ya Nah ini memang yang terakhir ini dia berpikir itu lebih liberal gitu ya Lebih liberal Jadi dia merasionalkan Nah kita berarti harusnya memang wasotia pertengahan artinya Oh ini memang betul-betul nggak bisa Nggak bisa dirasionalkan Saya selalu bilang begini Misalnya kisah tentang Biasanya ke anak-anak sih Biar agak sedikit imajinasi Nabi Ibrahim itu kan dibakar Dan ternyata tidak mempan Ilmu pengetahuan untuk membuktikan itu bisa nggak? Selain pakai perspektif burhani Akhirnya kemudian beberapa saintifik Itu mereka mencari Atau mungkin apa Meneliti satu zat Satu material Materi yang bisa Menutupi tubuh manusia Kemudian tidak terbakar Akhirnya terciptalah Jaket anti api Gitu ya Betul Jaket anti api gitu Jadi kalau kita pakai jaket itu Kita harus terbakar Kepala kita habis Ya kan jaketnya doang gitu Iya jaket Atau mungkin tadi ada rompel anti peluru gitu ya Dadanya kuat Kakinya copot Nah itu tadi Nabi Ibrahim Yang Nabi Ibrahim mungkin agak cukup lama lah ya Yang saya pikirkan juga gitu ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pendapat yang suhi Insya Allah Adalah bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Mi'raj Itu dengan Fisiknya ya Dengan badannya Dengan tulang Daging urat Dan sebagainya Kemudian kira-kira Berapa kecepatan cahaya Untuk Mi'raj Mi'raj itu berarti naik Ya walaupun Ini naik-naik Kemana gitu orang Bunya Berapa kecepatan cahaya